Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Lomo Buset, tugas di Seminari Ketapang, Kalimantan Barat. Ketika saya menyiapkan tema ini, bacaannya dari 1 Timotius 4, ayat 11-16, saya itu ingat lagu Dandut, lagunya Roma Irama. Darah muda, darahnya para remaja, yang selalu kakak dan tak, tak pernah mau mengalah. Darah muda, lagunya gitu. Intinya, dikatakan kalau orang muda itu orang yang selalu menang sendiri, orang yang tidak peduli. Tapi bacaan yang ditawarkan hari ini, justru berbeda dengan yang ditawarkan di lagu itu. 1 Timotius 4, ayat 11 itu mengatakan, Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan orang yang percaya. Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan kesucian. Jadi orang muda itu bukan orang yang ingin menang sendiri, seenaknya, seperti dalam lagu tadi, tidak. Tapi Paulus mengatakan, dalam suratnya kepada Timotius, itu kita harus menjadi teladan. Orang muda itu harus menjadi teladan. Kalau selama ini kita tahu, yang menjadi teladan itu biasanya orang tua, lalu guru, lalu para romo, biarawan-biarawati, tokoh masyarakat. Tapi, sekali lagi, Paulus mengatakan, kita semua orang muda itu wajib menjadi teladan. Dan yang dilakukan, keteladanan yang dilakukan oleh Timotius dan setiap orang muda itu adalah teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Ini penting bagi kita. Aspek dari keteladanan tadi dalam ucapan tingkah laku. Katanya, omongan kita itu adalah doa. Jadi, kita setiap kali kita ngomong itu adalah sampaikan omongan doa-doa yang baik. yang pertama itu adalah soal ucapan, perkataan. Ada sebuah cerita. Ada anak kecil, dia mungkin usia-usia biak gitu lah, umur 4 tahun. Dia itu kenal baik dengan romo. Lalu, dia punya kontaknya romo, suatu ketika dia WA sama romonya. Romo-romo, tolong ke rumahku. Ada saudaraku yang sakit gitu. Karena itu udah jam 9 malam. Romonya kan bingung. Malam-malam ada yang sakit. Pasti ini ada minyak suci. Lalu romonya pede, bawa tas, isinya minyak suci, isinya buku doa, dan juga isinya itu setolah. Sampai di rumah, dia ketuk pintu, belkan-belkan gitu. Lalu, anak kecil itu membukakan pintu. Eh, romo selamat malam. Lalu dia tanya, loh, kok sepi? Papa mamamu kemana? Pergi romo. Lalu, katanya ada yang sakit. Iya romo. Itu, anjing saya sedang sakit. Anjingnya sakit di garasi. Karena romonya itu agak jengkel. Dia, dia berdoa, mana anjingmu? Lalu dia datangi, anjingnya sedang sakit. Anjingnya sedang tidur di garasi. Lalu romonya, sambil tangannya gini, romonya mendoakan, re anjing, kalau kamu mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Itu doanya romo tadi. Selan tiga hari, itu anjingnya sembuh. Anak itu senang sekali, lalu mengidolakan romonya itu, bahwa dia telah berbuat baik, menyembuhkan anjingnya karena doanya, karena perkataannya yang luar biasa. Selan satu minggu kemudian, gantian romonya yang sakit. Romonya tidur di pasturan, di kamarnya. Anak-anak, lalu ketika pulang sekolah minggu, anak yang anjingnya disembuhkan tadi, dia nyari romonya. Romonya kemana ya? Kok tidak ada? Lalu kosternya bilang, oh itu nak, romonya sedang sakit, sedang tidur di kamarnya. Lalu anak-anak itu tadi, bersama teman-temannya, masuklah ke kamar romonya. Teman-teman, semua tangannya gini. Anak yang tadi punya anjing, tadi dia mengajak teman-temannya, semua tangannya gini. Lalu dia mulailah, ingat kata-kata romonya ketika mendoakan anjing. Lalu dia mengatakan, anjing, kalau kamu mau sembuh, sembuhlah, kalau mau mati, matilah. Itu. Itu kata anak tadi. Romonya sembuh, romonya mati, saya tidak tahu, karena ceritanya berhenti sampai di sini. Apa yang mau saya katakan? Kita punya keteladanan di dalam perkataan dan juga ucapan. Hati-hati dengan ucapan kita kepada orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tingkah laku. Keteladanan kita yang kedua adalah tingkah laku. Orang akan bisa dilihat siapa diri kita dari tingkah laku apa yang kita perbuat. saya itu salut dengan teman-teman semua yang rajin di sela-sela kesibukannya, di sela-sela tugasnya, kerjanya, masih menyempatkan diri untuk rindu ketemu dengan Tuhan, rindu ketemu dengan teman-temannya dalam persekutuan doa ini. Saya sangat salut dan sungguh luar biasa. acungi jempol dua ditambah lagi jempol dua. Berarti empat untuk teman-teman semua. Ya, masih ada waktu untuk diri sendiri dan juga waktu untuk Tuhan dan juga untuk pelayanan terhadap sesama. Tingkah laku. Lalu, tidak hanya itu, semuanya diwujudkan di dalam kasih. Saya yakin teman-teman yang melayani hari ini, itu melayaninya dengan penuh kasih. jadi tidak hanya ada niat saja saya mau ikut persekutuan doa hari ini. Selain niat, kedua, kita harus berangkat ikut dalam Zoom ini. Lalu, yang ketiga, setelah berangkat, mestinya teman-teman yang datang, yang ikut persekutuan doa sore hari ini, itu semangat. Dan nanti, insya Yesus, nanti akan menjadi berkat. Jadi, ada niat, berangkat, semangat, dan menjadi berkat. Apa yang teman-teman berikan, apa yang teman-teman sampaikan, itu akan menjadi berkat. Berkat bagi siapapun yang menerima, yang mengikuti acara ini. Lalu, yang ke empat adalah soal kesetiaan. kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, nanti Tuhan akan memberikan segala sesuatu, tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Mengikuti persekutuan doa ini, secara terus menerus, setia, mengikuti acara dari awal sampai akhir, itu juga butuh yang namanya kesetiaan. Mau melayani, itu juga butuh namanya kesetiaan. dan yang kelima, itu adalah kesucian. Kalau kita melayani dengan ketulusan hati, memberikannya dengan ketulusan hati, itu akan menunjukkan kesucian kita. Kalau kita dikatakan seperti tadi, Rasul Paulus mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. realistis tidak pertanyaannya bagi kita? Realistis tidak kalau orang-orang muda itu dipanggil untuk menjadi teladan? Teladan dalam ucapan, tinggal laku, kasih, kesetiaan dan kesucian? Realistis tidak? Kira-kira, itu pertanyaan bagi kita semua. Bukankah keteladanan itu sebuah kriteria yang harus dicapai melalui perjuangan yang panjang? Melalui proses jatuh bangun pengalaman pembelajaran yang mungkin seringkali itu menyakitkan. Kita melayani saja dengan tulus, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ah, itu hanya mencari muka saja. butuh waktu yang panjang, juga butuh jatuh bangun, serta kita kadang menyakitkan kalau mengalami pengalaman-pengalaman itu. Sebaliknya, kondisi orang muda, tadi dikatakan lebih-lebih dalam lagu tadi, rasanya pengen menang sendiri, selalu merasa gagah, tidak pernah mau mengalah, masa berapi-api, masih labil, lalu proses pencarian jati diri, pengalaman yang masih minim, mudah, dikuasai oleh dorongan, nafsu, dan emosi, apakah realistis pertanyaannya? Apakah mungkin orang muda itu dipanggil menjadi teladan ini? tapi kita ingat catatan dari Romo, keteladanan itu bukanlah hasil dari proses pencarian waktu yang secara kuantitaktif, bukan karena semakin bertambah atau semakin banyaknya usia, orang itu akan dijamin memiliki kehidupan rohani yang semakin mendalam, tidak. tidak dijamin bahwa orang yang tua, orang yang pendidik atau Romo sekalipun, atau pemimpin masyarakat itu bisa menjadi teladan. Tidak ada jaminan. Sebaliknya, mereka seringkali jauh dari harapan. Karena keteladanan itu tidak ditentukan dengan batasnya usia atau seniornya usia, tingkat pendidikan, pengalaman yang panjang, tetapi teladanan, keteladanan. Itu adalah hasil karakter yang diperbarui oleh Yesus Kristus. Tadi sebelum Romo memberi renungan tadi, pengantar dari teman kita tadi, saya kira itu memang benar. Kita harus berani membuka hati. Kita harus berani membuka diri agar Tuhan itu masuk di dalam diri kita. Contoh sederhana, ketika kita sakit, kalau kita tidak minum obat, atau ketika dimasuki obat, itu kita menolak, tubuh kita tidak akan cepat sembuh. Tetapi ketika kita berani mau menerima obat, mengunyak, masukkan dalam tubuh kita, kita akan cepat sembuh. Demikian juga, ketika kita tidak mau menerima, membuka hati kita, membuka diri kita, akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita, ya, Tuhan tidak akan berada di dalam hati kita. Maka butuh kepekaan, butuh keterbukaan hati. sikap keteladanan itu merupakan wujud kelahiran baru, wujud kelahiran baru dari perjumpaan, juga pengenalan, dan juga penebusan di dalam Kristus. Lalu kita semakin kenal dengan Yesus, kita semakin sering mengalami perjumpaan dengan Kristus, apa yang kita lakukan itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi Kristus lah yang ada di dalam diri kita. Kalau Yesuit itu ada semboyan AMDG, Ad Mayorem Dei Gloriam, demi semakin besarnya kerajaan Allah. Kalau kita tidak hati-hati, AMDG menjadi Ad Mayorem diri gue, yang ada itu adalah diri saya, aku kok, saya kok, gitu. Itu berarti tidak mengalami kedekatan relasi, tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus sendiri. Maka untuk menjadi teladan itu tidak terpatu pada kesenioritasan, pendidikan, dan lain sebagainya. tetapi kita semua, para murid Kristus itu adalah orang-orang yang dididik dan mengalami perjumpaan secara personal dengan Yesus. Sehingga kita semua masing-masing itu mampu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, dan juga bagi orang lain. Itu yang sekiranya penting menjadi catatan bagi kita. Kalau kita lihat dari kitab suci berdasarkan tema hari ini, itu ada tokoh orang muda, Titus, sebagai anak rohani Rasul Paulus, mendampingi penginjilan Rasul Paulus bersama dengan Barnabas. dia masih muda, tapi dia berani menjadi teladan. Juga Timotius dalam bacaan Idil hari ini, anak rohani Rasul Paulus setia sehingga bersedia di penjara bersama dengan Paulus. Soal kesetiaan. Kekikat keteladanan itu sesungguhnya adalah tidak lepas dari kepemimpinan. Artinya apa? Kalau kita mampu berhasil membawa pengaruh yang baik melalui keteladanan. Jadi soal figur itu penting bagaimana kita membawa pengaruh kepada orang lain melalui keteladanan. Apa yang teman-teman lakukan hari ini itu sebagai bentuk keteladanan juga. ketika melayani Tuhan ketika melayani sesama itu dengan apa ya kesungguhan hati dengan ketulusan itu sebagai salah satu bentuk pengaruh melalui keteladanan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan kesungguhan hati. Dan keteladanan yang sempurna itu tidak lain adalah ada ada dalam diri Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus itu adalah teladan yang sempurna sebagai anak yang kudus. Karena kematiannya, karena kebangkitannya, menghasilkan penebusan, dan juga perdamaian. maka spiritualitas Allah yang hidup itu adalah anugerah bagaimana kita menyadari hidup kita itu adalah anugerah dari Allah, maka kita pun mengusahakan perdamaian di antara kita. Keteladanan kita itu bukan harus sesuatu yang wah, bukan harus sesuatu yang mewah, semuanya tepuk tangan kepada kita, tidak. kita bisa memulai keteladanan kita itu dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, dimanapun masing-masing kita berada. Misalnya di kantor, misalnya di rumah, di tempat pelayanan, kita dengan memberi senyum, memberi sapaan kepada orang yang kita jumpai, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk keteladanan yang tidak harus besar. Maka adalah berikutnya pertanyaan yang mendasar adalah karakteristik keteladanan bagaimanakah yang mesti kita bangun di dalam diri kita. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mewartakan Injil Syukacita. Ciri orang Katolik, ciri murid-murid Kristus itu adalah mewartakan kabar Syukacita. dimanapun kita berada itu memberi Syukacita kepada orang lain. Jangan sampai kedatangan kita dimana-mana itu seperti masa Jumat Agung atau menunjukkan wajah kita itu seperti ketika pulang dari Melayah. Sedih. Kita tunjukkan itu adalah seperti saat Pasca kebang kita. Kita tunjukkan Syukacita dalam hidup kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mewartakan Injil. Mewartakan kabar Syukacita. Maka yang kedua adalah bagaimana kita ini mempunyai yang namanya integritas diri. yang merupakan spiritualitas yang tidak bisa kita kompromikan. Karena integritas itu mencapai keseluruhan hidup dan juga kepribadian kita. Maka dikatakan dalam Injil tadi, bacaan tadi, Imotius tadi, dideskrisikan dalam integritas kita itu dideskripsikan dalam perkataan kita. Lalu tingkah laku kita, kasih kita kepada sesama, kesetiaan dan kesucian. Ini. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mampu mengembangkan diri dalam wujud dari karakter bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Jadi untuk mengenali semakin dalam Kristus di dalam diri kita itu, butuh kita kembangkan diri kita. Terus-menerus, semakin lama, semakin mengenali Yesus, itu semakin dalam dan semakin dalam. Lalu yang keempat, bagaimana kita mampu menggunakan karunia. Masing-masing dari kita dikaruniai, diberi berkat rahmat oleh Tuhan. Saya itu tidak pintar nyanyi, tapi saya diberi karunia untuk apa ya? Menyanyi lagu anak-anak atau nari, 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 gerak dan lagu anak-anak. Lalu saya membuat album kecil-kecilan walaupun itu hanya untuk senang-senang saja, lebih-lebih untuk anak-anak. Menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada saya, termasuk juga katanya, katanya loh ini, saya kalau homili itu oh romanya lucu gitu. Ya memang saya masih ada bakat-bakat melucu. Kalau teman-teman tahu, Bang Narji, lalu Deni, Bendy, Cagur itu dulu teman saya ketika saya masih senang melawak. Saya pernah sepanggung dengan mereka. Ini masih saya kembangkan kalau saya homili, biasanya ada sedikit-sedikit ada lucunya gitu. Tapi karena saya sekarang romo sudah tidak begitu melucu seperti dulu, tapi cuma masih ada. Itu saya gunakan karunia itu. Yang kelima adalah bagaimana apa yang kita miliki itu berguna untuk kemajuan nyata bagi banyak orang. Mendatangkan berkat dimanapun kita berada, kita mendatangkan berkat. Pelayanan teman-teman di dalam persekutuan doa atau di kantor atau di mana itu juga mendatangkan berkat kemajuan nyata bagi banyak orang. Jadi semakin merasa aku melihat Tuhan yang lain di dalam diri teman-teman semua. Di dalam pelayanan teman-teman semua. Yang keenam adalah bagaimana kita jangan lupa atas apa yang kita lakukan itu dengan namanya kritik diri. Artinya kita perlu menyadari bahwa kita juga butuh evaluasi diri untuk bisa berkembang lebih baik. Menyadari bahwa kita ini juga manusia lemah yang butuh juga perbaikan diri. Menyadari bahwa tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang kita katakan, tidak semua yang kita kerjakan itu semuanya benar. Kita perlu memperbaiki diri kita. Maka kita selalu menyadari bahwa hidup kita itu pemikiran kita, pengajaran kita, atau prinsip-prinsip rohani di dalam diri kita itu perlu kita kembangkan. Kalau kita mengabekan semuanya itu, kita nanti akan merasa kesulitan juga akan bisa dalam menempatkan diri dalam bahaya besar. Karena musuh utama dari bahaya itu adalah bahaya yang berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita lupa siapa diri kita, lupa kalau kita ini masih menginjak tanah, itu adalah musuh terbesar kita yang paling berbahaya. Kalau tidak mau mengakui apa yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita menyadari karakteristik teladanan ini, orang dewasa atau dikatakan orang muda itu tadipun, itu akan bisa menjadi teladan yang baik. Jadi teladan perkataan, perbuatan, lalu juga kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Kita bisa mewujudkan itu. Bagaimana kita mewujudkannya? Saya sampaikan ini dalam lima hal, lima yang namanya lima jari kehidupan. Yang pertama, jangan lupa, kalau teman-teman saya yakin, saya percaya, yang pertama ini pasti Anda lakukan. Yang pertama itu adalah jangan lupa berdoa ibu jari, ini berdoa. Katanya, ciri orang berdoa itu, orang yang rajin berdoa itu biasanya badannya gemuk. Karena orang sering membaca, merenungkan, meresatkan sabda Tuhan, maka sabda menjadi daging. Benar kan ya? Tapi bukan itu yang saya sampaikan. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, kalau kita pergi ke suatu tempat, tidak ada Google Map, kita mau tanya misalnya, oh, saya mau pergi ke Bandung misalnya. Kita mau ke Bandung misalnya. Oh, sana. Jadi, ini adalah sumber petunjuk dan inspirasi bagi kita adalah kitab suci. jari ini menunjukkan sesuatu, maka sumber petunjuk inspirasi bagi orang katulik itu adalah kitab suci. Yang ketiga, diantara kelima jari ini, jari tengah ini yang paling tinggi, orang katulik kita semua itu punya kekayaan yang luar biasa namanya sakramen. Sakramen itu tidak hanya kita terima, tapi kita jaga, kita pelihara. Itu yang ketiga. yang keempat, yang keempat adalah jari manis. Kalau teman-teman ada yang sudah menikah, pasti Romo ketika pernikahan itu akan mengatakan, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu, jari manis istri. Tidak mungkin mengatakan, kenakanlah cincin ini pada jempol suamimu. Tidak. Kelingking istrimu. Tidak. Tapi jari manis suamimu, jari manis istri. Ini ada artinya. Bahwa manusia itu butuh yang namanya belajar terus-menerus dengan rendah hati. Kalau tangannya kita temukan gini. Kalau cincin ditaruh di jempol itu bisa digoyang kanan, goyang kiri. Telujuk itu bisa digoyang kanan, goyang kiri. Jari gelingking bisa digoyang kanan, goyang kiri. Tapi jari manis ini akan susah untuk digelakkan. Itulah sebabnya cincin ditaruh di jari manis supaya tidak mudah goyang kanan, goyang kiri. Yang terakhir adalah jari gelingking. Di antara kelima jari ini, ini yang paling kecil, tapi ada. Artinya bahwa manusia yang hidup itu butuh yang namanya bekerja. Bekerja bukan yang utama, tetapi ada. maka kalau kita sering melihat ada simbol gini, tangan gini, ada tulisan orang et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa juga pelayanan. Iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya hati. Bagaimana kita menghidupinya? Jangan lupa membaca kita suci, menggali inspirasinya. Kekuatannya dari mana? dari sakramen-sakramen yang kita terima. Dan yang keempat adalah kita butuh rendah hati untuk belajar terus-menerus. Iman tanpa perbuatan itu mati. Maka untuk menjadi teladan bagi kita, bagi orang muda, mengayati iman dan perbuatan. Inspirasinya dari kitab suci, kekuatannya dari sakramen, dan ditambah belajar terus-menerus dengan rendah hati. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini berguna untuk teman-teman. Kalau tidak ada yang berguna, lupakan saja. Semoga Tuhan memberkati teman-teman semua. Amin. Terima kasih waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.